SIGENG RAUH WANTEN ING CHANNEL KINAWI KRAMA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SIGENG RAHAYU Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang lima weton yang amarahnya bisa menjadi badai menurut Primbon Jawa Sangar sekaligus menakutkan lima weton ini emosinya bisa jadi badai Mengendalikan emosi adalah salah satu hal yang sulit dilakukan, bahkan oleh orang dewasa sekalipun Banyak orang yang justru gampang terpancing emosi dan bisa membadai seperti orang kesetanan kalau sedang marah Padahal muda emosi adalah sifat buruk yang bisa menjauhkan kita dari rezeki dan keberuntungan Karena saat sedang diselimuti emosi, kita jadi tidak berpikir jernih sehingga rentan melakukan hal-hal buruk yang akan disesali di kemudian hari Menurut Ramalan Primbon Jawa, ada beberapa weton pemarah yang bisa menjadi badai Jangan pancing emosi mereka kalau tidak ingin terjadi keributan besar Lantas weton apa saja kah yang dimaksud? Yuk simak video ini hingga akhir agar bisa mendapat jawaban lengkap Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan Ramalan Primbon dan ilmu Titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat Supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin Berikut ini 5 weton yang bisa menjadi badai saat sedang marah di mana urutan pertama adalah weton Senin Wagi Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan Weton Senin Wagi memiliki neptu yang cukup kecil yaitu 8 Jumlah dari hari Senin memiliki nilai 4 dan pasaran Wagi mempunyai nilai 4 juga Weton Senin Wagi dikenal selalu memaksakan kehendak Jika ia punya keinginan maka hal itu harus segera terkabul Namun jika ada hal yang tidak sesuai keinginan, orang dengan weton ini lebih suka memendamnya Emosi dipendam inilah yang akan menjadi bom waktu hingga membuatnya marah Sehingga orang di sekeliling weton Senin Wagi ini akan merasa kaget saat pemilik weton ini murka Ada baiknya weton Senin Wagi ini lebih bisa terbuka dengan unek-uneknya supaya tidak menggunung dan menjadi bom waktu Weton yang emosinya bisa menjadi badai urutan kedua adalah weton Selasa Legi Berdasarkan kamus kitab Rimbon Jawa kuno yang sudah dicermati oleh para leluhur Jawa mengatakan Weton Selasa Legi mempunyai neptu tidak besar yaitu 8 Dimana jumlah dari hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 Meski neptu yang dimilikinya tidak begitu besar Namun dibalik weton Selasa Legi ini memiliki emosi yang tersembunyi Weton Selasa Legi memiliki watak lakuning geni Weton ini memiliki karakter yang sensitif Mudah tersulut emosinya dan gampang cemburu Orang dengan weton Selasa Legi ini adalah tipe orang yang pendiam dan suka memendam suatu perkara Tapi pemilik weton Selasa Legi pandai dalam menempatkan diri karena luwes, loyal dan seorang yang cerdas ungkap Rimbon Jawa Sifat gampang cemburu dari weton Selasa Legi ini sangat besar apalagi jika menyangkut dengan harga diri Pemilik weton Selasa Legi ini akan rela melakukan apapun untuk melampiaskan emosinya dan mereka seolah-olah terlihat berani Weton yang emosinya bisa menjadi badai urutan ketiga adalah weton Sabtu Pahing Menurut Rimbon Jawa, weton Sabtu Pahing memiliki neptu yang cukup besar yaitu 18 Kombinasi antara hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Pahing mempunyai nilai 9 juga Dengan neptu yang sangat besar itulah maka weton Sabtu Pahing juga memiliki jalan hidup yang meliputi watak, karir yang sangat istimewa Para pemilik weton ini dikenal punya watak yang keras kepala ketimbang weton yang lain Saat pemilik weton Sabtu Pahing sedang emosi, aura positifnya sontak akan berubah jadi aura negatif Dan saat weton ini sedang emosi akan sulit baginya untuk mengendalikan Jadi bagi pemilik weton Sabtu Pahing, perlu untuk tenggang rasa dan peka dengan perasaan orang lain Weton yang emosinya bisa menjadi badai urutan keempat adalah weton Minggu Legi Kamus Kitab Rimbon Jawa kuno yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan Weton Minggu Legi mempunyai neptu kecil yaitu 10 Jumlah dari hari Minggu memiliki nilai 5 dan pasaran Legi mempunyai nilai 5 juga Menurut Primbon Jawa, mereka yang lahir hari Minggu Legi ini memiliki sifat khas yaitu macan ketawan Yang berarti mereka termasuk orang yang ambisius dan tidak pernah merasa cukup Pemilik weton Minggu Legi sering merasa buntu serta pesimis pada hampir berbagai hal Padahal jika weton ini sadar bahwa dia tidak perlu banyak kerja keras untuk bisa menjadi sukses Namun ketika weton ini menghadapi masalah yang menggunung Api kemarahannya akan berkobar dan marah-marah Sebagai saran, pemilik weton Minggu Legi sebaiknya mulai terbuka dengan berbagai masalah agar bisa dihadapi dengan baik Weton yang emosinya bisa menjadi badai urutan kelima adalah weton Sabtu Kliwon Berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa menjelaskan Weton Sabtu Kliwon yaitu memiliki neptu 17 Di mana hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Kliwon mempunyai nilai 8 Dengan neptu 17 itulah maka weton Sabtu Kliwon juga memiliki jalan hidup rezeki dan puncak keberuntungan yang sangat unik Sebagai weton dengan neptu tertinggi, Sabtu Kliwon dikenal sebagai seorang yang suka mengeyel Auranya bisa berubah menjadi menakutkan jika mereka sedang emosi Bahkan orang dengan weton Sabtu Kliwon bisa seperti kesetanan saat sedang marah Sabtu Kliwon mudah menyalahkan orang lain dan juga melampiaskannya pada orang di sekitar Demikianlah tadi pembahasan tentang 5 weton yang emosinya bisa jadi badai saat sedang marah menurut Primbon Jawa Semoga bermanfaat, terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya